Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi teman-teman kali ini eh kita akan belajar bagaimana cara membuat sam di linux ini bisa auto ini ya auto serat auto star ketika eh ini buting atau ketika eh dijalankan ketika komputer dinyalakan gitu ya Nah untuk secara default ini ini untuk Sam atau di linux itu lam ya dia itu enggak ada antar mukanya gitu ya jadi kalau kita mau mengaktifkannya kita harus mengetikan perintah star Apache star mysql atau star pro aptd ya gitu nah eh supaya teman-teman bisa membuatnya jadi auto star teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah berikutnya pertama langkah pertama itu kita kita copy dulu ya ini ya kita perintah copy dulu seperti ini sudo slash opt slash lam kita copy copy apa ya bisa dikatakannya ya pokoknya kita copy konfigurasi lamnya ke init.d gitu ya sudo sip cp ya cp slash opt lam lam gitu ya kemudian slash etc slash init.d slash ya itu ya itu ya itu ya ya seperti ini gitu ya ya seperti ini gitu cp opt lam ini ya etc init.d kita copy ke etc init.d kita nah oke sudah tercopy nah selanjutnya kalau misalnya mau diedit ini bisa ya misalnya eh mau ini mau di apa ya istilahnya mungkin di custom scriptnya gitu tapi sebenarnya nggak mau dibutuhkan nggak perlu di ada tambahan ataupun konfigurasi tertentu ya ini udah seperti ini gitu jadi tanpa kalau mau memang dibutuhkan untuk diedit ya diedit kalau tidak ya agak usah gitu kita keluar saja gitu Nah itu cuma kalau misalnya teman-teman ngerti ya Nah ini udah ya jadi selanjutnya kita aktifkan ataupun kita kita tambahkan script ininya ke default run level jadi kita aktifkan dulu ya sudah kita tulis benda ini sudah update kemudian rc.d nah nanti lamp default maaf maaf Oh kita pakai ini ya bentar-bentar clear kita kita pakai parameter f-nya di sini nah seperti ini lamp default sudah update rc Oh bentar-bentar ya sudah update apa ya lupa lagi rc.d lamp default buka pakai S ya maaf maaf sini Oke kemudian enable disini kalau misalnya ini ada error pilot ini nggak papa ya nanti kita buktikan bahwa nanti suka ketika sudah di restart ini bakal apa hmm bakal ini ya bakal sih sisanya ini bakal auto-start kita buktikan ya kita ini udah ini udah ini udah udah kita restart kita lihat ya apakah bener auto-start atau enggak ya kita udah ini ya tadi udah booting nah ini kita coba login ya kita masukkan password-nya Hai sekarang kita cek kita cek pakai perintah ini ya status sudo opt saislam lam status kan password-nya oke jadi dia udah running ya tanpa harus kita start ya jadi kita lihat tadi statusnya ini temen-temen bisa lihat statusnya sudah running gitu ya selanjutnya bagaimana cara untuk mengambalikannya tadi kan kita kita lihat ini bahwa ini sudah otomatis running itu ya sudah otomatis berjalan tanpa harus kita panggil gitu ya jadi ketika sudah booting atau ketika komputer sudah menyala dan login ini otomatis running gitu atau berjalan itu atau atau set auto-start ya seperti judul video ini udah running tadi udah udah dilihatkan juga nah eh bagaimana kita mengembalikan ke pengaturan semula caranya sangat gampang kita tinggal tak eh gunakan ini ya gunakan apa eh parameter remove ya atau bisa masuk dulu ke cdsc kemudian init.d eh maaf salah nulis jadi etc init.d kemudian eh nanti eh gunakan kupin ternyata sudo ini ya update rc.d slash f ya tadi f juga kemudian kita tulis lamp remove seperti ini maka nanti eh ketika komputer sudah di restart untuk melihat hasilnya teman-teman bisa restart nanti eh si komputer ini eh si ah si samnya si apache my skl dan pro app td nya tidak akan automatic running atau automatic eh auto-start gitu ya kalau kalau misalnya teman-teman mau mengembalikan ke pengaturan semula nah jadi seperti itu teman-teman cara membuat sam auto sam linux auto-start ya di linux gitu jadi caranya sangat mudah sekali bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan dan teman-teman teman-teman juga bisa baca-baca di blog saya di root93.co.id terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati